Setelah menuai protes dari warga terkait proyek normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 karena tidak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, akhirnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum menggelar audiensi dan dialog dengan perwakilan warga RW1, RW3, RW6, dan RW11 di kantor Lurah Gedong, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur, Kamis 27 Februari 2014. Pantauan berita Jakarta.com, pertemuan ini berlangsung kondusif meski terdapat perdebatan. Dalam pertemuan ini, pihak Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa Kali Ciliwung akan dilebarkan menjadi 50 meter dari sebelumnya 30 meter dan di sisi Kali akan dibuat jalan inspeksi. Sementara itu, warga menginginkan kepastian terkait pemasangan patok-patok sehingga warga yang memiliki sertifikat tanah dan terkena imbas proyek meminta adanya ganti rugi lahan. Fauziah, warga RW3, Kelurahan Gedong mengatakan, pada intinya masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk menormalisasi Kali Ciliwung asalkan pihak pemerintah melakukan sosialisasi dan kejelasan tentang pembebasan lahan serta penggantinya. Kalau menurut saya pekerjaan ini, pada intinya kita semua warga seluruh, karena itu kan lebih kebaikan masyarakat juga ya, seperti datang-datang tak banjir. Pada intinya kita sih gak jadi masalah, asal semuanya jelas gitu. Masyarakat maunya itu aja sih Pak. Saya dan anak saya yang wakilin dari warga ya, harapannya bahwa semua itu dijalankan dengan adil. Dan masyarakat itu sesuai dengan undang-undang itu ada tertutup kata-kata bahwa penggantian itu mendapat harus menjadikan kehidupan yang lebih baik daripada orang yang penuh-penuh susuran itu. Ya, sama-sama lah artinya pemerintah senang, kita juga senang win-win solution lah kalau tadi dibilang seperti itu. Sementara itu, Direksi Pengerjaan Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4, Pungki Yulian Syah mengatakan, dirinya sudah memahami aspirasi warga dan siap untuk langsung menindaklanjuti sehingga proyek ini bisa tetap berjalan dan warga juga memperoleh haknya. Nah, jadi untuk masalah warga, warga semua pada menunggu. Yang intinya kalau ada semacam kejelasan mengenai kebebasan mahal seperti itu aja Pak untuk kejelasannya. Hasil mempapat kita gini, harus diperlukan sosialisasi lagi dengan stakeholder yang lain yang terkait untuk masalah kebebasan mahal. Untuk sementara kita melakukan koordinasi dengan pihak warga maupun dengan pihak stakeholder yang terkait lainnya untuk kelanjutan mengenai pelaksanaan pekerjaan ini. Kita merupakan koordinasi ulang seperti itu Pak Kedilis. Seperti saya, pekerjaan ini perlu dukungan dari semua masyarakat untuk menyelesaikan sampai selesai seperti itu. Jadi dukungan masyarakat itu memang sangat ditemukan untuk progres penyelesaian pekerjaan globalisasi Kalijingung Paket. Dari Jakarta Timur Tim, Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!